Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi saya aku Hidayah Haryani nah di video kali ini aku mau sharing ke teman-teman mengenai sejarah adanya hari karting nah kalau penasaran ini dia videonya sebelum teman-teman lanjutkan videonya jangan lupa klik tombol subscribe di bawah ini dan jangan lupa aktifkan notifikasi loncengnya agar bisa mendapatkan video-video selanjutnya terima kasih nah oke teman-teman disini berhubung tepat pada tanggal 21 April kita seluruh bangsa Indonesia mempengaruhi memperingati hari kartini dimana hari kartini itu diperingati bertepatan pada tanggal kelahirannya kartini sendiri yaitu Raden Aja Kartini pada tanggal 21 April 1879 yaitu yuk kita lihat sejarahnya bagaimana ini dia secuil kisah mengenai sejarah di Kartini seperti yang telah kita ketahui bahwa Kartini merupakan salah satu sosok penting dalam emansipasi wanita di Indonesia oleh karena itu tepat pada tanggal 21 April yang merupakan hari kelahiran perempuan asal Jepara ini yaitu Kartini yang diperingati setiap tahunnya sebagai hari Kartini untuk mengenang jasa-jasanya dalam kesetaraan gender Peringatan hari Kartini tersebut dirayakan setelah 2 Mei 1964 usai Presiden Soekarno mengeluarkan keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 108 tahun 1964 dalam keputusan tersebut Kartini ditetapkan sebagai pahlawan kemerdekaan Indonesia Raden Aja Kartini lahir pada tanggal 21 April 1979 dan berasal dari kalangan bangsawan Jawa ia merupakan putri dari Bupati Jepara bernama Raden Mas Adipati Aryo Sosroningrat dengan M.A. Ngasira kakek Kartini pangeran Aryo Chondron Goro IV dikenal pada pertengahan abad ke-19 sebagai salah satu bupati pertama yang memberi pendidikan barat kepada anak-anaknya sementara itu Sosro Kartono kakak Kartini merupakan orang yang pandai dalam bedang bahasa hingga usianya yang ke-12 tahun ia diperbolehkan untuk bersekolah di Eropes Lager School di mana Kartini belajar bahasa Belanda setelahnya ia terpaksa meninggalkan sekolah karena sudah bisa dipingit untuk kemudian menunggu calon suaminya melamar semasa lajangnya Kartini dikenal sebagai perempuan yang mandiri Kartini telah melahirkan sejumlah banyak tulisan seperti upacara perkawinan pada suku Koja yang diterbitkan di Holland Seleli saat ia berusia 14 tahun selama masa pingit yang ia jalani ia mulai belajar sendiri dan menulis surat kepada teman-teman korespondensi dari Belanda dengan kemampuan bahasa Belanda ia miliki ia pun mampu berkomunikasi dengan salah satu temannya yaitu Rosa Abendanon yang banyak mendukungnya surat-surat yang dikirimkan oleh Kartini banyak mengurai tentang pemikiran Kartini terkait berbagai masalah termasuk tradisi feudal yang menindas pernikahan paksa dan poligami bagi perempuan Jawa kelas atas dan yang paling penting pendidikan bagi anak-anak perempuan di sisi lain surat-surat tersebut juga mencerminkan pengalaman hidup Kartini sebagai seorang putri Bupati Jawa dari buku-buku koran dan majalah Eropa yang dibacanya Kartini tertarik pada kemajuan berpikir para perempuan Eropa oleh sebab itulah timbul keinginan Kartini untuk memajukan perempuan pribumi yang memiliki status sosial yang rendah salah satunya karena pendidikan yang terbatas tidak lama Kartini dijodohkan oleh orang tuanya dengan Bupati Rembang yang bernama KRM Adipati Aryo Singgi Jojo Adiningrat yang pernah memiliki tiga istri sebelumnya suami Kartini memberi izin kepadanya untuk mendirikan sekolah wanita setelah pernikahannya Kartini merasakan horizon pemikirannya yang lebih berkembang di rumah orang tua saya dulu saya sudah tahu banyak tapi disini dimana suami saya bersama saya memikirkan segala sesuatu dimana saya pun turut menghayati seluruh kehidupannya turut menghayati pekerjaannya usahanya maka saya jauh lebih banyak lagi menjadi tahu tentang hal-hal yang mula-mula saya tidak ketahui bahkan saya tidak menduga bahwa hal itu ada tulis Kartini kepada Nyonya Abendanon yang menjadi sahabat penanya pada surat pada surat yang ditulis dalam yang ditulis dalam suratnya kepada RM Abendanon Mandri pada 10 Agustus 1904 Kartini meninggal di usia yang sangat muda usia melahirkan anaknya yang bernama Susalit Jojo Adini Ningrat tanggal 17 September 1904 sepeninggalannya Abendanon yang juga merupakan Menteri Kebudayaan Agama dan Kerajinan Hindia Belanda pada tahun 1900 sampai 1905 mengumpulkan surat-surat yang pernah dikirimkan Raden Ajeng Kartini kepada teman-temannya yang berada di Eropa buku pertamanya diberi judul dengan Dordwis Ternis Tuk Dij yang berarti dari kegelapan menuju cahaya yang diterbitkan pada tahun 1911 tahun 1922 Balai Pustakam menerbitkan buku tersebut dalam bahasa Melayu dengan judul Habis Gelap Terbitlah Terang kemudian pada tahun 1938 Keluarlah Habis Gelap Terbitlah Terang versi Amin Pane versi Armin Pane seorang sastawan pujangga baru Sementara itu surat-surat Kartini dalam bahasa Inggris juga pernah diterjemahkan oleh Agnes Le Simmers Terbitnya surat-surat Kartini sangat menarik perhatian masyarakat Belanda Di sisi lain pemikiran Kartini mulai mempandangan masyarakat Belanda terhadap perempi bumi di Jawa salah satunya Van Deventer seorang tokoh politik etis dan politik balas budi ketika surat-surat Kartini diterbitkan pada tahun 1911 Van Deventer terkesan dan terkesima sehingga tergerak untuk menuliskan sebuah resensi untuk menyebar luaskan cita-cita yang diinginkan Kartini cita-cita Kartini tersebut ia rasa cocok dengan cita-cita Defender sendiri yaitu mengangkat bangsa pribumi secara rehon yaitu mengangkat bangsa pribumi secara rohani dan ekonomis serta memperjuangkan hak-hak perempuan dan emansipasi sesudah Van Deventer meninggal pada tahun 1915 istrinya mendirikan yayasan Kartini untuk membuka sekolah-sekolah bagi wanita pribumi dunia Deventer sendirilah yang mengurus segala-galanya hingga ribuan murid putri pun memasuki sekolah Kartini yang bernaung di bawah yayasan Kartini ada satu masanya ketika Kartini itu melihat perempuan-perempuan yang tidak berpendidikan dan hanya lakukan konco-lingking kalau bahasa Jawa itu kayak sumur, dapur, pus sumur, dapur dan kasur kayak gitu jadi kayak perempuan itu nggak ada apa yang bisa dilakukan selain hanya di rumah dan melayani suami seperti ini nah teman-teman itu tadi sejarahnya nah bagaimana menurut kalian nih apa yang bisa kita lakukan sebuah aksi atau penggurangan seperti yang dilakukan oleh Kartini sendiri karena itu kan memang muncul dari keinginan dan kegulisahannya si Kartini pada masa itu melihat anak-anak perempuan yang tidak sekolah apalagi masyarakat di dunia yang tidak berpendidikan nah khususnya untuk perempuan dan apalagi sangat menekankan pada maya poligami perempuan dipaksa menikah tidak bisa bebas memilih calon-suaminya kalau kalian sendiri nih misalnya dikasih pilihan eh kami kasih pilihan sih kalian dipaksa buat menikah dengan seorang hadir nah tapi kalian jadi istri keempat karena sudah memilih tidak istri sebelumnya bagaimana menurut kalian kalau aku sendiri sih nggak mau gitu jadi bersyukurlah kita yang hidup di era pascanya Kartini karena memang pantas banget Kartini itu radian-adien Kartini mendapatkan penghargaan sebagai pahlawan nasional karena memang hak-hak karena memang Kartini memang memperjuangkan hak-hak yang memang patut diperjuangkan untuk masyarakat pribumi pada umumnya untuk masyarakat pribumi agar bisa mendapatkan kegiatan dan juga pada khususnya anak perempuan yang bisa juga mendapatkan kemikiran sampai sehari kemikiran terima kasih sampai selanjutnya selamat menikmati semoga berkembang selamat menikmati Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jika video ini sangat bermanfaat bagi teman-teman jangan lupa share ke teman-teman lainnya ya oke selamat menikmati selamat menikmati terima kasih